Ah, dasar bau, apakah kau mendengarkanku, King dan menatap Kincuan, tak bisa berkata-kata. Dengarkan aku, kupikir apa yang dikatakan dandan kecil sangat masuk akal, kata Kincuan buru-buru. Hei, bajingan, apakah kamu ingin aku memohon padamu untuk mengejar wanita lain, King dan terkekeh saat dia berbicara. Kincuan menghela nafas, wanita bodoh, mengapa kamu harus melakukan ini? Setiap orang memiliki takdirnya sendiri. Kamu mungkin berpikir bahwa aku baik, tetapi yang lain mungkin tidak. Kamu dan Tosan Lea Fassilk Snow seperti saudara perempuan, dan kamu ingin dia bahagia, tapi kamu bukan dia kenapa kamu harus melakukan ini. Dia benar-benar menyukaimu, tapi dia agak pemalu. Tidak bisakah anda sedikit lebih proaktif? Jika dia benar-benar menyukai seseorang dan ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama mereka, maka dia tidak akan terlalu pemalu. Kulitku juga sangat tipis, tapi akulah yang berinisiatif untuk mengganggumu. King dan menangkup wajah Kincuan di tangannya, tanpa daya menggelengkan kepalanya. Lupakan, terserah, apa yang aku kejar? Iya, itulah yang ingin kutanyakan padamu. Meski kemauanku kuat, bahkan aku tidak bisa menahan godaan semacam ini. Godaan, sepertinya kamu tertarik dengan seribu daun. King dan tersenyum sambil menatap Kincuan. Pernahkah kamu mendengar pepatah ini? Jika seorang pria tidak dekat dengan wanita untuk waktu yang lama, maka ketika dia melihat babi betina, dia akan berpikir bahwa itu adalah kecantikan yang tiada taraf. Kau sangat menjijikkan. Kincuan terdiam. Aku hanya memberi contoh, Kincuan menjelaskan tanpa daya. Lalu apa yang ingin kamu katakan? King dan menatapnya. Aku ingin mengatakan bahwa kamu tidak bisa memaksakan sesuatu. Jika tidak, kamu akan mendapatkan hasil sebaliknya. Baiklah, saya akan berhenti di sini. Saya sangat puas dengan penampilan Anda. Sini, izinkan saya menghadiahi Anda. King dan berjingkat dan mendaratkan ciuman di pipi Kincuan. Ini tidak akan berhasil. Kincuan segera mengangkatnya dan berlari menuju kamar. Bajingan, kamu melakukan ini lagi di siang hari bolong. Tau San Leaves melemparkan dan membalikkan tempat tidurnya. Tidak bisa tertidur. Dia mengenakan satu set piyama saat dia berdiri di dekat jendela. Langit malam dihiasi dengan bintang-bintang dan bulan terang menggantung tinggi di langit. Tanah ditutupi dengan lapisan pasir perak. Itu indah dan tenang. Semua ini seperti lukisan. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat bayangannya sendiri di tanah. Itu tinggi dan ramping, dengan lekukan yang tidak jelas. Setiap wanita cantik sombong dan percaya diri dengan penampilan mereka, terutama mereka yang telah mencapai level Silk Snow Toe San Leaves. Biasanya, dia tahu bahwa banyak orang memandangnya dengan pemujaan dan pemujaan. Terkadang, mereka hanya bisa mengubur perasaan mereka di dalam hati mereka. Ada juga beberapa orang berani yang ingin menghubunginya. Dia tahu apa yang diinginkan orang-orang ini, jadi dia secara alami mengabaikan mereka. Dia tidak pernah berpikir untuk menemukan pria secepat dan secepat ini. Tentu saja, dia tidak pernah berpikir untuk tidak menemukan seorang pria selama sisa hidupnya. Dia merasa bahwa dia pasti akan menikah dalam kehidupan ini, tetapi pria yang ingin dinikahinya tidak pernah datang. Tapi kali ini, dia merasa penantiannya telah tiba. Penampilan kincuan telah menghidupkan kembali seluruh klan Silk Snow. Apalagi pria ini berbeda dari pria lain. Dia secara bertahap berhenti menolaknya, dan dia bahkan mencoba untuk menghubunginya. Segalanya tampak berjalan lancar. Dia merasa kepribadiannya cukup baik. Paling tidak, dari semua pria yang dia temui, selain anggota keluarganya sendiri, dialah yang memberikan kesan terbaik untuknya. Faktanya, dia bahkan menganggap bahwa menyerahkan dirinya kepada pria seperti itu sebagai seorang suami bukanlah sesuatu yang tidak dapat dia terima. Kultivasi pria ini sangat kuat, keterampilan medisnya luar biasa, dan dia bahkan memiliki keterampilan memasak yang luar biasa. Namun, dia menemukan bahwa dia sepertinya tidak menyukainya sama sekali. Bahkan, dia bahkan tidak memiliki niat untuk mengejarnya. Apakah dia benar-benar harus menebalkan kulitnya dan mengejarnya? Kakeknya pernah mengatakan kepadanya bahwa dia harus berjuang untuk kebahagiaannya sendiri. Meskipun dia tidak mengatakannya secara eksplisit, dia tahu apa yang dia maksud. Dikatakan bahwa seorang pria mengejar seorang wanita sesulit gunung, sedangkan seorang wanita mengejar seorang pria sesulit selembar kertas. Dia sebenarnya berharap kincuan akan mengejarnya. Jauh dilubuk hati, dia masih seorang wanita tradisional, jenis yang sangat tradisional. Sangat sulit baginya untuk mengambil langkah maju itu. Dia sangat berkonflik, sangat berkonflik, dan pria ini adalah pria sahabat dan saudara perempuannya. Ini membuatnya bingung. Meskipun Qingdan mengatakan bahwa dia tidak keberatan dan bahkan akan membantunya mengejarnya, dia masih merasa ada yang tidak beres. Namun, untuk pertama kalinya, dia merasakan kepahitan yang tak terlukiskan di hatinya. Sang Buddha berkata bahwa ada delapan jenis penderitaan bagi semua makhluk hidup, dan salah satunya adalah penderitaan karena tidak mampu mencarinya. Apa yang diinginkan, tetapi tidak dapat diperoleh, akan sangat pahit, terutama dalam hal hubungan. Ketidakberdayaan semacam itu adalah kepahitan di hati seseorang. Saat ini, dia memiliki perasaan ini. Dengan perasaan ini, dia tidak tahu harus berbuat apa. Melihat kincuan dan Qingdan begitu akrab, dia merasa sangat iri. Dia memahami perubahan Qingdan dengan sangat baik. Sebelum dia menyadarinya, timur mulai cerah. Kianye Sil Snow berdiri di dekat jendela sepanjang malam. Dia tidak tahu apakah dia akan meninggalkan komando Jianglang di masa depan, tetapi dia tahu bahwa kincuan pasti akan pergi. Jika dia tidak membuat kemajuan dengannya sebelum dia pergi, mungkin nasib mereka akan benar-benar terputus. Ketika dia memikirkan hal ini, dia merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Dia mengertakan gigi dan berjalan keluar dari ruangan. Ketuk, ketuk, ketuk. Matahari baru saja terbit ketika kianye Sil Snow mengetuk pintu kincuan dan Qingdan. Qingdan masih tertidur. Kincuan mengerutkan kening, mengenakan pakaiannya, dan berjalan keluar. Ketika dia membuka pintu, dia menemukan bahwa kianye Sil Snow sedang berdiri di luar. Kincuan terkejut. Nona muda ini sedang bermain apa? Namun, dia masih tersenyum dan berkata, Qingdan masih belum bangun. Apakah ada masalah? Bisakah kau menemaniku jalan-jalan? Kianye Sil Snow berkata dengan lembut, tidak mengangkat kepalanya. Namun, kincuan tahu bahwa wanita ini tidak tidur sepanjang malam. Dengan kekuatannya, itu tidak akan menjadi masalah meskipun dia tidak tidur selama sepuluh hari. Namun, jelas bahwa kekuatan spiritualnya sedikit lebih lemah dari sebelumnya. Dengan demikian, bahkan seniman bela diri akan terpengaruh jika mereka tidak tidur. Kincuan mengangguk. Baiklah. Keduanya berjalan menuju halaman belakang komando Jianglang. Tempat ini terlalu besar. Ada gunung palsu, sungai, hutan bambu, taman, dan sebagainya. Saat mereka berdua berjalan, Kincuan tidak mengatakan apapun. Apakah kamu benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan ketika kamu bersamaku? Kianye Sil Snow menghela nafas pelan. Katakan apa? Kincuan tidak mengerti. Dia benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kamu tidak seperti ini sebelumnya, kata Kianye Sil Snow. Mungkin ini takdir. Nasib ada di tanganmu sendiri, kata Kianye Sil Snow. Seseorang hanya bisa memahami setengahnya, paling banyak, kata Kincuan. Kalau begitu aku akan memegang bagian itu dengan benar. Aku pasti akan memegang bagianku sendiri, kata Kianye Sil Snow dengan pasti. Suaranya sangat lembut, tapi masih sangat indah. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Namun, Kianye Sil Snow memegang tangan Kincuan. Ketika dia memegang tangan Kincuan, dia gemetar dan hampir melepaskannya. Wajahnya benar-benar merah, dan bahkan telinganya yang halus pun merah. Dia menundukkan kepalanya, menolak untuk melihat Kincuan. Kincuan merasa tangannya sehangat batu giyok, sehalus lemak, dan selembut seolah tidak ada tulang di dalamnya. Hatinya sedikit bergetar. Saat ini, dia merasa sangat rumit. Kianye Sil Snow adalah wanita dengan kecantikan yang tak tertandingi. Mustahil bagi seorang pria untuk tidak menyukai wanita seperti itu. Tentu saja, pria itu harus normal. Kincuan, aku, aku. Wajah Kianye Sil Snow benar-benar merah, tapi dia tidak menyelesaikan kalimatnya. 1172 Kincuan bisa menebak apa yang akan dia katakan. Dia mendesah pelan. Mengapa kamu membuat hal-hal begitu sulit untuk dirimu sendiri? Aku tidak mempersulit diriku sendiri. Aku, aku menyukaimu, kata seribu daun. Tiga kata terakhir begitu lembut sehingga hampir tak terdengar. Tapi Kincuan mendengarnya. Meskipun dia sudah menebaknya, dia masih terkejut. Ini adalah wanita yang seperti seorang putri, wanita yang bangga. Kincuan mengingat kembali pertama kali dia bertemu dengannya, dan hal-hal kecil yang dia alami dengannya. Sulit baginya untuk membayangkan bahwa dia akan mengambil inisiatif untuk mengaku padanya. Ousan Leavis gugup dan khawatir. Dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya untuk melihat Kincuan. Dia takut Kincuan akan menolaknya. Tangan Kincuan dipegang olehnya. Dari sedikit gemetar tangannya, dia tahu bahwa dia sangat gugup. Bagi seorang wanita, kecantikan yang bangga dan tak tertandingi, melakukan hal seperti ini membuatnya merasa sangat tersanjung. Dia tidak tega menolaknya. Saat Kincuan hendak mengatakan sesuatu, seribu daun dengan lembut melepaskan tangan Kincuan. Pada saat itu, Kincuan merasakan sedikit kekosongan di hatinya. Tau San Leavis mengangkat kepalanya untuk melihat Kincuan. Matanya yang indah sedikit merah saat dia menghela nafas pelan. Kincuan bisa merasakan hatinya tenggelam. Bukan karena dia tidak menyukai Tau San Leavis. Jika bukan karena kerenggangan di antara mereka terakhir kali, mungkin mereka berdua benar-benar bisa menjadi pacar. Kadang-kadang, orang sangat rumit, sampai pada titik di mana mereka bahkan tidak menyadarinya. Kompleksitas semacam ini terkadang tidak mungkin untuk dipahami. Tetesan air mata kristal meluncur di pipinya. Hati Kincuan bergetar. Dia mengulurkan kepalanya dan mencium tetesan air mata yang meluncur di wajahnya. Seorang wanita meneteskan air mata untuk seorang pria. Tidak peduli apa jenis air mata, itu sudah cukup. Seribu daun bergetar dan secara naluri mundur selangkah. Wajahnya langsung memerah, tetapi ketika dia melihat ke arah Kincuan, dia tiba-tiba melingkarkan lengannya di leher Kincuan dan meringkuk kepelukannya, menolak untuk mengangkat kepalanya. Kincuan dengan lembut melingkarkan lengannya di pinggangnya. Keduanya tidak mengatakan apa-apa, hanya meringkuk kepelukan satu sama lain. Apakah aku datang pada waktu yang salah? Sebuah suara mengejek terdengar. Silk Snow Tau San Leavis bergetar dan buru-buru mundur dari pelukan Kincuan. Saat ini, Kincuan sangat malu sehingga dia ingin menemukan lubang untuk bersembunyi. Tadi malam, dia masih membicarakan sesuatu, tapi pagi ini, dia bangun lebih awal dan memeluk wanita lain. Batuk, Batuk Kincuan pura-pura batuk, wajahnya memerah. Orang yang datang tentu saja adalah King Dan. Pada saat ini, dia tersenyum pada mereka berdua. Ciba Silk Snow menatap King Dan. Adikku tersayang, akulah yang mengganggunya. Tolong jangan salahkan dia. Kincuan menggosok kepalanya. Dia benar-benar sakit kepala. King Dan tersenyum sambil menarik Silver Snow dan Tau San Leavis. Dia memelototi Kincuan dengan kesal, tetapi kemudian dia tersenyum dan berkata, apa yang saya katakan sebelumnya adalah benar. Sekarang, kita bisa menjadi saudara perempuan seumur hidup, dan kita tidak harus berpisah selama sisa hidup kita. Garis-garis hitam muncul di dahi Kincuan saat dia melihat King Dan dan Ciba Silk Snow. Kenapa aku merasa kalian berdua adalah orang yang sedang jatuh cinta? King Dan berkedip, tawa yang terdengar manis yang sepertinya mengandung semacam sihir. Dia memandang Kincuan dan berkata, untuk minggu depan, saya akan tidur dengan kakak perempuan saya. Mereka bertiga secara alami makan sarapan bersama. Kincuan cukup senang membantu dirinya sendiri untuk makan. Ciba Silk Snow masih agak tidak wajar. Dia merasa agak bingung hari ini, tetapi sekarang dia memikirkannya, dia menyadari bahwa dia cukup berani di masa lalu. Sebelum mereka menyadarinya, seminggu telah berlalu. Minggu ini, King Dan benar-benar tidur dengan Ciba Silk Snow. Kincuan, sebaliknya, sedang tidur di ruang tamu. Kamar tidurnya tepat di depannya, dan dua wanita cantik itu hanya berjarak satu pintu darinya. Pagi itu, Ciba Silk Snow berkata kepada Kincuan, kompetisi bela diri Kekaisaran Seltski dari tujuh prefektur akan dimulai dalam sebulan. Anda harus membuat beberapa persiapan. Ketika saatnya tiba, kita akan pergi ke ibu kota Kekaisaran Seltski. Ketika Kincuan melihat Ciba Silk Snow bertingkah agak tidak wajar di depannya, dia tersenyum. Karena dia sudah mengaku, Kincuan tersenyum dan mengangguk. Baiklah, berapa orang yang akan pergi? Kami berada di bawah, jadi kami tidak perlu pergi terlalu banyak. Kami hanya perlu berpartisipasi sedikit. Tidak ada batasan jumlah orang yang bisa kami bawa. Ini adalah acara pertukaran seni bela diri terbesar di Seltski Kekaisaran, dan ini juga kesempatan bagi seniman bela diri untuk menonjol. Jika Anda menarik perhatian keluarga Kekaisaran-Kekaisaran Seltski dan bergabung dengan mereka, Anda akan mencapai surga dalam satu langkah, kata Ciba Silk Snow sambil tersenyum. Karena sangat meriah, kita bisa melihatnya. Berapa banyak orang yang akan pergi? Kincuan bertanya. Adik perempuanku bilang dia tidak akan pergi. Dia bilang dia perlu istirahat dan memulihkan diri, kata Ciba Silk Snow, sedikit menundukkan kepalanya. MHM. Kincuan awalnya ingin mengatakan bahwa dia akan baik-baik saja di sana, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Ada beberapa hal sein di sana, dan bahkan ada beberapa keberadaan khusus. Kincuan memikirkannya sejenak, lalu memutuskan untuk tidak melakukannya. Istana Prefektur Jianglang hanya ada di bagian bawah. Pada akhirnya, dia memutuskan bahwa 30 orang akan pergi. Bahkan jika mereka berpartisipasi, mereka harus terlihat seperti sedang berpartisipasi. Jika terlalu sedikit yang pergi, itu tidak menghormati kompetisi bela diri dari tujuh prefektur. Diputuskan bahwa dalam tiga hari, mereka akan menuju ke ibu kota Kekaisaran Seltski, Kota Seltski. Kekaisaran Seltski memiliki tujuh prefektur, dan ibu kotanya, Kota Seltski, terletak di Prefektur Zhongyuan. Prefektur Zhongyuan adalah yang paling kuat dari tujuh prefektur, dan keluarga Kekaisaran adalah penguasa Prefektur Zhongyuan. Secara alami, mereka juga adalah penguasa Kekaisaran Seltski. Di masa lalu, Kaisar Seltski lah yang sendirian menaklukkan seluruh Kekaisaran Seltski. Malam itu, Kincuan dan Kingdan penuh kasih sayang. Kingdan dengan malas bersandar kepelukan Kincuan, senyum tipis di wajahnya. Dia kemudian menoleh untuk melihat Kincuan. Kali ini, ketika kamu pergi ke Prefektur Zhongyuan, kamu harus memanfaatkan kesempatan itu. Kincuan tahu apa yang dia bicarakan, tapi dia tetap berpura-pura tidak mengerti. Raih kesempatan, kamu ingin masuk ke keluarga Kekaisaran. Saya benar-benar tidak tertarik. Haha, Kingdan tertawa ringan, suaranya yang terdengar menyenangkan menyebabkan tulang Kincuan mati rasa. Wajahnya yang cerah dan matanya yang cemerlang menyebabkan Kincuan dengan lembut menjulurkan kepalanya dan dengan lembut menggigit hidungnya yang lurus seperti batu giok. Penampilan penuh kasih sayang Kincuan menyebabkan Kingdan tertawa bahagia. Dia juga dengan intim menggigit hidung Kincuan, lalu cemberut. Kincuan mengisap bibir merah mudanya yang seperti kelopak. Tiga hari kemudian, Kincuan, Silk Snow, dan Qianye mengucapkan selamat tinggal pada Kingdan dan menuju Prefektur Zhongyuan. Pesta itu terdiri dari 30 orang. Pedang Brokat, Mu Ziki, Huolan, dan yang lainnya semuanya hadir. Shen San hadir, sementara Yingyer tetap tinggal untuk menemani Kingdan. Mereka menuju Prefektur Zhongyuan. Prefektur Zhongyuan terletak di tengah Kekaisaran Nantian, dan wilayahnya adalah yang terbesar. Ibu kotanya, Kota Nantian, adalah Kota Raksasa. Legenda mengatakan bahwa itu adalah kota yang tak tertembus, dan itu adalah tempat di mana keluarga Kerajaan Kekaisaran Nantian mewariskan warisannya. Keluarga Kerajaan Kekaisaran Nantian mewariskan warisannya, dan di Kekaisaran Nantian, seperti kota ini, juga tak tertembus. Sebenarnya tidak butuh banyak waktu untuk melakukan perjalanan dari Prefektur Jianglang ke Prefektur Zhongyuan. Lagi pula, ada susunan teleportasi yang bisa langsung mencapai Kota South Ski di Prefektur Zhongyuan. Namun, kota ini sangat besar. Dibutuhkan dua atau tiga hari untuk melakukan perjalanan dari atap Kota South Ski ke kompetisi bela diri tujuh prefektur. Ini adalah kecepatan di mana binatang iblis yang kuat bisa terbang. Kota South Ski Kincuan dan yang lainnya tidak melihat Kota South Ski dari luar. Sebaliknya, mereka langsung muncul di dalam kota. Udaranya jernih dan segar, dan aura ini jelas melampaui Kota Jianglang lebih dari satu tingkat. Ada pemandangan yang berkembang di mana-mana, dan jauh lebih mewah daripada Kota Jianglang. 1173 Timmy Itu adalah nama sebuah restoran, dan yang sangat terkenal saat itu. Bahkan dari kejauhan, seseorang bisa mencium aroma yang pekat. Timmy dilebih-lebihkan, tetapi orang bisa mencium aroma samar dari jarak beberapa ratus meter. Semakin dekat, semakin kuat aromanya. Silk Snow Towsan Leavis telah mencicipi masakan Kincuan sebelumnya, jadi dia tidak memiliki banyak kesan tentang aroma ini. Ketika dia memikirkan hal ini, dia menatap Kincuan dan tersenyum. Sejak kapan dia begitu memperhatikan makanan? Yang lain juga tidak terlalu peduli. Meskipun mereka belum pernah mencicipi masakan Kincuan sebelumnya, mereka telah mencicipi masakan Sensan. Itu lesat. Meskipun masakan Sensan tidak sebagus masakan Kincuan, tidak seburuk itu. Kebanyakan orang bahkan tidak akan tahu, kecuali mereka memiliki selera yang baik dan tahu bahwa masakan Kincuan sedikit lebih baik. Kebanyakan orang dengan indera perasa rata-rata bahkan tidak bisa membedakan mana yang lebih baik. Rasanya seperti membandingkan dua keindahan. Ketika mereka mencapai level tertentu, tidak mungkin membedakan mana yang lebih indah. Pada akhirnya, sekelompok orang itu tetap masuk ke timme. Ada terlalu banyak orang di sini, dan bisnis berkembang pesat. Tidak ada orang di sini yang melayani mereka, jadi mereka harus mencari tempat duduk sendiri. Namun, ada pelayan di sini, tetapi mereka berbeda dengan pelayan di tempat lain. Pelanggan akan dengan sopan menyapa mereka dan kemudian memesan makanan mereka. Kincuan mengerti bahwa ini adalah dasar dari sebuah restoran besar, dan mereka sangat percaya diri dengan makanan mereka. Hanya dengan begitu mereka berani mengudara dan tidak takut menyinggung pelanggan atau ternoda. Kebanyakan orang yang datang ke sini akan menjadi kecanduan. Orang kaya akan datang ke sini setiap kali makan, dan bahkan mereka yang tidak punya uang akan datang ke sini sesekali untuk memperbaiki makanan mereka. Mereka yang datang ke sini untuk menimbulkan masalah akan masuk daftar hitam. Mereka tidak akan melakukan apapun pada mereka, hanya melarang mereka makan di sini. Setelah Kincuan masuk, dia mengetahui hal ini melalui seseorang yang sedang makan di sini. Pelanggan ini belum terlalu tua, dan ketika dia melihat betapa indahnya Silk Snow Towsan Leaves, dia bersedia mengatakan banyak hal kepada Kincuan. Itu semua untuk mendapatkan beberapa pandangan lagi padanya. Menarik. Kincuan tersenyum, lalu memanggil seorang pelayan dan memesan beberapa hidangan khas restoran itu. Apakah kamu mendengar? Kompetisi seni bela diri dari tujuh negara akan segera dimulai. Banyak orang luar telah memasuki kota nantian akhir-akhir ini. Sebuah suara datang dari tidak jauh. Omong kosong, bagaimana mungkin kita tidak tahu tentang hal sebesar itu. Ini adalah kompetisi seni bela diri tujuh negara, tapi sayangnya, kita tidak akan bisa melihatnya. Kita hanya bisa mendengarkan orang lain, seseorang di sebelahnya dikatakan. Mereka yang bisa melihatnya adalah semua orang dengan tingkat status dan kekuatan tertentu. Aku benar-benar ingin pergi dan melihatnya. Pemandangannya pasti sangat menarik. Lihat, ada dua orang di sana. Mereka tampaknya adalah orang luar yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri tujuh negara. Mereka tampaknya berasal dari provinsi di He. Itu tidak mengherankan. Timmy sangat terkenal. Banyak orang luar datang ke sini hanya untuk makan di sini. Kincuan memperhatikan kedua orang itu ketika mereka berbicara. Mereka tidak terlihat tua, dan mereka cukup tampan. Namun, mereka memiliki sedikit kejahatan di dalamnya. Dia sangat kuat. Seolah merasakan kehadiran kincuan, kedua orang itu berjalan mendekat dan menatap muziki. Muziki telah berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri tujuh negara sebelumnya. Meski kedua orang ini tampak muda, mereka mengenali muziki. Sebagai lelucon dari kompetisi seni bela diri tujuh negara bagian, Provinsi Jianglang menarik perhatian banyak orang. Aku bertanya-tanya siapa itu? Jadi itu teman dari Provinsi Jianglang. Bagaimana persiapanmu untuk kompetisi seni bela diri tujuh negara? Suara pria itu sangat feminin. Sudut matanya agak tajam, dan dia terlihat sangat heroik. Namun, kata-kata yang diucapkannya agak aneh dan feminin. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia terdengar agak feminin. Ekspresi muziki jelek, tapi dia tetap berkata, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Hahaha, kamu tidak perlu sedih. Provinsi Jianglang tidak datang terakhir. Oh, benar, aku lupa. Provinsi Jianglang telah berpindah tangan. Dikatakan bahwa kepala prefektur adalah seorang wanita muda yang cantik. Dia harus jadilah wanita muda yang cantik ini. Dia sangat cantik. Nama saya An Zitian. Saya ingin tahu apakah saya bisa duduk di sini dan makan bersama semua orang. Pemuda itu mungkin berpikir bahwa dia sangat tampan dan anggun, tetapi ekspresinya sombong. Dia bahkan tidak menempatkan silks nokiannya di matanya. Matanya berkedip dengan cahaya aneh. Wanita yang sangat cantik, dan kepala prefektur dari Provinsi Jianglang pada saat itu. Jika dia bisa menaklukkannya, dia pasti akan merasakan pencapaian. Kak, dari mana idiot ini berasal? Kincuan bertanya dengan acuh tak acuh. Bukan karena Kincuan ingin membelanya. Lagi pula, dia sudah memiliki sedikit hubungan dengan silks nokiannya. Jika dia tidak membela dia sekarang, apakah dia akan menjadi orang yang membela dia? Mengabaikan fakta bahwa hubungannya dengan silks nokiannya telah berkembang, dia harus membelanya dalam hal status. Pihak lainnya adalah seorang pemuda dari Provinsi Air Trifor. Jika kepala prefektur Provinsi Jianglang langsung menghadapinya, tidak masalah jika dia menang atau kalah. Sebelum muziki dapat mengatakan apapun, pemuda itu menoleh untuk melihat Kincuan, tatapannya tajam. Berat, apakah kamu tidak tahu bahwa lidah yang longgar dapat menyebabkan masalah? Apakah kamu tidak tahu bagaimana menulis kata, kematian? Saya tidak. Kincuan dengan acuh tak acuh meludah. Pria muda itu merasa seolah-olah seseorang sedang meremas lehernya. Tubuhnya gemetar saat dia menatap Kincuan. Kincuan tertawa. Kami di sini untuk makan. Apa tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan? Atau apakah Anda mencoba untuk menjadi tercelah? Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kami mengundang Anda? Apakah Anda menjulurkan wajah Anda untuk kami tampar? Bagus, sangat bagus. Lidahmu cukup fasi. Aku ingin melihat apakah kamu masih bisa bertindak begitu sombong sebentar lagi. Jika kamu memiliki kemampuan, ayo kita keluar dan membicarakannya. Rupanya, pabrik lewangian 100 milis memiliki latar belakang yang kuat. Bahkan keduanya dari Provinsi Air Trifor tidak berani menimbulkan masalah di sana. Itulah mengapa mereka mengundang Kincuan untuk berduel. Kincuan tertawa. Kamu tunggu di luar dulu. Aku akan menemanimu saat aku kenyang. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya seolah mengusir lalat. Pemuda itu merasa paru-parunya akan meledak. Dia mengertakan gigi dan kembali ke tempat duduknya bersama orang lain, tetapi matanya tertuju pada Kincuan. Secara alami, dia tidak akan keluar dan menunggu. Dia akan menunggu di sini sampai Kincuan dan yang lainnya selesai makan dan pergi sebelum pergi. Ketika dia berada di luar, dia pasti akan memberinya pelajaran yang bagus. Nama pria itu adalah Anzitian, putra gubernur Provinsi Air Trifor. Namun, dia bukan putri muda dan tidak disukai. Namun, dia masih sangat luar biasa dan kuat. Kompetisi bahkan belum dimulai, tapi dia sudah membuat musuh, kata Muziki dengan senyum masam. Orang seperti ini hanya perlu dipukuli. Dia berpikir bahwa kita mudah diganggu dan datang ke sini untuk pamer. Jika itu adalah seseorang yang tidak mampu dia sakiti, dia akan menjadi pengecut dalam sekejap, kata Jindau sedih. Nah, hidangannya ada di sini. Cobalah hidangan khas di sini. Kincuan mengundang semua orang untuk makan. 1174 Silk Snow Kianye merasa nyaman. Selama Kincuan ada di sini, dia tidak perlu takut. Ini adalah perasaan yang tidak bisa diberikan orang lain padanya. Kekuatan Kincuan hanya pada tahap kelima atau keenam dari alam abadi, tetapi rasa aman yang dia berikan padanya melampaui Sein setengah langkah. Rasa aman ini juga datang dari perasaan tertentu. Kincuan merasa nyaman, seolah-olah tidak ada yang bisa membuatnya bingung. Setelah hidangan disajikan, semua orang mulai makan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mereka mengobrol sambil makan, dan suasananya cukup hidup. Orang-orang di prefektur Jianglang secara alami tahu bahwa Kincuan sangat kuat. Lagi pula, dia pernah mengalahkan Sein setengah langkah. Banyak orang di sini juga tahu bahwa formasi-formasi Dewa Kincuan pasti sebanding dengan artefak Dewa. Selain itu, itu adalah salah satu yang memungkinkan sepuluh orang memiliki artefak ilahi. Apalagi, itu benar-benar ajaib pada tahap ini. Hanya artefak ilahi yang cocok yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang lebih dari sepuluh kali lipat. Jadi, tidak ada yang khawatir memprovokasi prefektur Eartriver. Bahkan jika mereka khawatir, itu bukan giliran mereka. Dengan kehadiran Kincuan dan Silk Snokianya, mereka tidak perlu khawatir sama sekali. Selain itu, Kincuan sangat tenang dan percaya diri, seolah semuanya berada di bawah kendalinya. Mereka bahkan merasa kurang khawatir. Ini membuat Anzitian semakin tertekan. Apakah prefektur Jianglang memprovokasi dia? Bukankah seharusnya mereka sangat khawatir sekarang? Bagaimana mungkin mereka masih ingin makan? Dan mereka sepertinya menikmati makanannya. Lebih tepatnya, mereka sepertinya telah melupakan keberadaannya. Hanya setelah dua jam semua orang selesai makan. Orang harus mengakui bahwa makanan di sini sangat enak. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan masakan Kincuan dan Sen San, itu sudah sangat enak. Rasa utama di sini adalah bumbu rahasia, yang mungkin merupakan resep leluhur. Indera penciuman Kincuan dan Sen San sangat baik, dan dengan bantuan Koki abadi lima elemen, mereka hampir dapat mengetahui bagaimana rempah-rempah dibuat. Karena kita sudah kenyang, ayo jalan-jalan. Kita tidak ada kegiatan di sore hari, jadi ayo keluar dan memesan kamar. Kita akan melanjutkan perjalanan besok, kata Kincuan. Kelompok itu keluar, dan An Zitian secara alami mengikuti. Mereka tidak berani bergerak di Time Fragrance Restaurant. Tapi sekarang setelah mereka berada di luar, segalanya akan jauh lebih mudah. Oleh karena itu, Kincuan dan yang lainnya hanya berjarak seratus meter dari Time Fragrance Restaurant. Berhenti di sana, seorang Zitian berteriak dengan dingin saat dia bergegas dari samping. Anda, Kincuan terkejut sesaat sebelum dia berpikir keras. Seorang Zitian hampir menjadi gila. Dia sangat tidak penting sehingga dia benar-benar melupakannya. Aku belum menyuruhmu pergi. Seorang Zitian mencibir ke arah Kincuan dan mengangkat kepalanya sedikit. Kamu tidak membiarkanku pergi? Kincuan bertanya dengan cemberut. Ya, seorang Zitian tampak mengangkat kepalanya lebih tinggi lagi. Apakah aku ayahmu? Jika Anda tidak membiarkan saya pergi, saya tidak akan pergi, kata Kincuan. Aku tidak ingin orang idiot sepertimu sebagai anakku. Aku tidak bisa mempermalukan diriku sendiri. Matilah di suatu tempat. Pergilah bermain dimanapun kamu mau. Kincuan melambaikan tangannya dan berjalan pergi. Ah, aku akan membunuhmu. Kamu yang memintanya. F asteris cek ibumu. Siapa yang berani memarahiku? Aku akan mencabik-cabikmu. Seorang Zitian sangat marah. Dia sangat marah. Dia meraung dengan marah dan naik ke udara, menyerbu ke arah Kincuan. Kincuan menyipitkan matanya. Dia berputar dan naik ke udara juga. Satu langkah. Sembilan langkah menentang surga. Kincuan mengambil langkah demi langkah. Kelihatannya lambat, tapi sangat cepat. Dia telah mengambil tujuh langkah. Pada saat ini, An Zitian tiba dan menyerang dengan telapak tangannya. Palem yang membelah tanah. Ini adalah salah satu teknik dasar di Hekaunti. Seseorang seharusnya tidak berpikir bahwa teknik dasar tidak kuat, karena sebenarnya tidak. Dao Agung itu sederhana. Semakin kuat, semakin sederhana. Tidak peduli seberapa rumit tekniknya, semuanya berevolusi dari teknik dasar. Terlebih lagi, ketika seseorang mengembangkannya secara ekstrim, dia akan kembali ke dasar. Pada saat itu, semuanya tampak sangat sederhana, tetapi dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang rumit menjadi sederhana. Itu benar-benar berbeda dari kesederhanaan di awal. Tujuh langkah. Seluruh ruang tampaknya berada di ambang kehancuran. Ketika An Zitian memasuki ruang ini, seluruh tubuhnya tampak tidak berbobot. Perasaan itu membuatnya sangat tidak nyaman. Namun, dia tidak peduli. Dia tidak punya waktu untuk ragu. Kincuan menyerang dengan telapak tangannya. Tangan Yin Yang, pedang matahari langit. Ini adalah bentuk yang lebih tinggi dari pedang Yang. Ini adalah Yang bled setelah menerobos. Pada saat yang sama, ada juga pedang Yin. Telapak pembelah tanah sebenarnya milik Yin dari Yin dan Yang, jadi Kincuan menggunakan pedang matahari langit. Yin dan Yang saling melengkapi dan juga melawan. Adapun siapa yang bisa menekan siapa, itu tergantung pada kultifasi mereka. Peng! Halo terang dan lingkaran abu-abu meledak. Suaranya tidak terlalu keras, tapi itu adalah kejutan yang sunyi. Puff! Seorang Zitian berguling seperti labu, meninggalkan jejak darah yang panjang kemanapun dia lewat. Itu adalah darah yang dia keluarkan membasahi tubuhnya. Tubuhnya berguling, membawa serta jejak darah. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Bahkan ada potongan organ dalam di dalam darah. Satu gerakan. Seorang Zitian merasa tubuhnya bukan miliknya lagi. Dia telah menunggunya untuk makan, menunggunya keluar dari time hall, tetapi pada akhirnya, dia bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Betapa ironisnya ini, dia datang ke pintunya dan mengejarnya untuk meminta pemukulan. Kincuan awalnya ingin membunuhnya, tetapi pada akhirnya, dia merasa bahwa membunuhnya akan terlalu mudah baginya. Itu hanya akan membawa lebih banyak masalah bagi dirinya sendiri. Selama Zitian masih hidup, dia akan baik-baik saja. Bahkan jika pemerintah kabupaten dihe mengetahuinya, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Kecuali jika mereka menggunakan cara curang, mereka hanya bisa membiarkan generasi muda mengalahkannya secara adil dan jujur. Tentu saja, bukan tidak mungkin bagi para tetua untuk bergerak, tetapi itu bukanlah kemenangan yang terhormat, dan mereka akan dianggap sebagai pengganggu generasi muda. Itu akan membelenggu generasi muda pemerintah kabupaten dihe. Seorang Zitian memelototi Kincuan dengan penuh kebencian, lalu pergi dalam keadaan menyesal dengan bantuan orang lain. Kelompok itu terus berjalan-jalan di jalanan, tetapi kebanyakan dari mereka terpencar. Kincuan, Silk Snow, dan Kianye sendirian. Sen San dan Mu Ziki memiliki usia yang hampir sama, dan kultivasi mereka hampir sama. Yang lainnya juga membentuk kelompok yang terdiri dari 3 sampai 5 orang, mencari tempat-tempat yang mereka suka untuk melihat-lihat. Kincuan, Silk Snow, dan Kianye berjalan di sepanjang jalan utama, menemukan jalan yang relatif sepi. Hanya ketika mereka tiba, mereka menyadari bahwa ini adalah jalan pecinta. Hampir separuh orang di jalan ini adalah pasangan, dan bisnis di jalan ini semuanya terkait dengan pasangan. Ada restoran kekasih, toko bunga, dan pakaian serta aksesoris kekasih. Kincuan melihat sekeliling, lalu menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan jimat pengganti abadi misterius emas. Kincuan telah mengukir jimat ini setelah mendapatkan jimat pengganti abadi misterius emas lainnya. Semua wanitanya memiliki satu. Kincuan mengangkat tangannya dan menggigit jarinya. Kemudian, dia mengukirnya menjadi rune dari jimat pengganti batu abadi yang mendalam emas dan membantunya memakainya. Ketika Kincuan pertama kali meletakkan jarinya di mulutnya, jantung Silk Snow kianye melonjak, dan wajahnya memerah. Sensasi di tangannya membuatnya panik. Itu adalah mulut pria, dan jarinya bahkan menyentuh lidah Kincuan. 1175. Ini untukmu. Apakah kamu menyukainya? Kincuan tersenyum saat dia melihat wanita yang memerah itu. Aku menyukainya. Aku sangat menyukainya. Silk Snow Chiba berkata dengan gembira. Kincuan membantunya memakainya. Saat dia menatap wajah suci yang cantik itu, Kincuan tidak dapat membayangkan bahwa wanita ini akan mengambil inisiatif untuk mengaku padanya. Bahkan sekarang, dia merasa sedikit bingung. Mengapa kamu menyukaiku? Kincuan mengambil inisiatif untuk meraih tangannya dan berjalan ke depan. Bibir Silk Snow Chiba melengkung ke atas. Dia ragu-ragu tentang bagaimana mengambil inisiatif, sejauh mana, dan apa yang akan dia pikirkan jika dia mengambil inisiatif. Dia bahkan menganggap bahwa dia telah mengambil inisiatif, jadi sekali lagi tidak masalah. Dia tidak ingin Kincuan meninggalkan sisinya. Dia tahu betul bahwa jika mereka tidak bisa bersama saat ini, tidak akan ada kesempatan lagi di masa depan. Tapi sekarang, sepertinya orang ini benar-benar mengerti orang. Jika aku menyukaimu, maka aku menyukaimu. Apakah kamu butuh alasan? Silk Snow Chiba berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, dia tampak seperti malaikat suci. Kincuan sedikit bingung. Dia menggelengkan kepalanya sedikit, tetapi dia merasakan cengkeramannya di tangannya menegang, seolah takut dia akan melepaskannya. Aku juga tidak tahu kenapa, tapi intuisiku memberitahuku bahwa kamu adalah satu-satunya pilihanku. Kecuali aku sendirian selama sisa hidupku, jika aku ingin menemukan seorang pria, itu pasti kamu. Tapi aku juga takut kamu akan menghilang, jadi aku mencoba untuk berhubungan baik denganmu, untuk berjaga-jaga. Petik 2. Asterisk Puff. Kincuan tidak bisa menahannya. Dia tidak marah, tapi dia benar-benar terdiam oleh logika dan cara berpikir wanita ini. Aku serius, kata Silk Snow Chiba dengan ekspresi serius. Jadi kamu mengatakan bahwa kamu hanya mencoba untuk berhubungan baik denganku. Kamu tidak berada pada titik di mana kamu ingin menjadi wanitaku, kata Kincuan. Silk Snow Chiba menatap Kincuan dengan gugup. Jangan marah, aku memang begitu, tapi kamu satu-satunya teman laki-lakiku di luar keluarga ku. Kamu sudah seperti ini, jadi aku hanya akan menjadi wanitamu. Dia melambaikan tangannya, dan seolah itu belum cukup, dia berkata dengan lembut, kamu bahkan menciumku. Kincuan mengusap kepalanya dengan tangan satunya. Terakhir kali, dia mencium air mata di wajahnya. Jika dia bersikeras untuk berciuman, itu bisa dianggap sebagai berciuman. Aku tidak marah, aku hanya tersanjung. Kincuan menatapnya dan tersenyum. Huff, kamu tidak bermaksud apa yang kamu katakan. Kamu ingin aku merayumu. Tidak, kamu ingin merayuku. Aku seorang wanita, jadi kenapa kamu tidak membiarkan aku merasakan dirayu? Mata suci Towsan Leaves bersinar saat dia menatap Kincuan. Kamu belum menjadi wanita, hanya seorang gadis, kata Kincuan dengan serius. Silk Snow kianya tersipu saat dia menatap Kincuan. Oke, oke, aku akan mengejarmu, Nona cantik, bisakah kamu menjadi wanitaku? Kincuan memegang tangannya dan berkata dengan serius. Seperti itu, Silk Snow Towsan Leaves menatap Kincuan tanpa berkata-kata. Kincuan menggaruk kepalanya, lalu bagaimana kita mengejar ketinggalan? Kau bertanya padaku, Silk Snow Towsan Leaves menatap kosong ke Kincuan. Apakah kamu tidak tahu bahwa ada cara untuk merayu seseorang dengan paksa? Apa yang dilakukan sudah selesai, kata Kincuan dengan sedikit senyum. Kamu bajingan besar, Silk Snow Towsan Leaves memelototi Kincuan, wajahnya memerah. Kincuan menggendongnya dan perlahan berjalan menyusuri jalan. Ah, turunkan aku, ada begitu banyak orang. Silk Snow Towsan Leaves sangat malu sehingga dia membenamkan wajahnya di dada Kincuan. Aku tidak melepaskan. Bukankah itu bagus? Kincuan tersenyum saat dia menatapnya. Pada saat ini, wajah suci dan suci Silk Snow Towsan Leaves memerah. Matanya yang cemerlang mengelak, dan ada jejak gemetar di matanya yang jernih dan murni. Itu cukup untuk membuat jiwa seseorang bergetar dan merasa seolah-olah akan tersedot. Aku ingin seperti mereka, suara seorang wanita terdengar. Kincuan menyaksikan seorang wanita berbicara dengan seorang pria di sebelahnya, menunjuk ke arah Kincuan. Pria itu tentu saja tidak mengatakan apa-apa, dan dia segera mengangkat wanita itu. Sepertinya ini semacam penyakit. Di bawah tatapan takjub Kincuan dan Silk Snow Towsan Leaves, banyak pria dan wanita di jalan sama seperti mereka. Silk Snow Towsan Leaves sepertinya telah melepaskan dirinya juga. Semua orang di sekitar mereka seperti ini, tetapi beberapa orang menatap mereka. Semua pria memandang Kincuan dengan iri. Dia mampu memeluk kecantikan tiada taraf seperti Silk Snow Towsan Leaves, dan seorang wanita yang begitu murni dan suci sehingga seolah-olah diukir di tulangnya. Silk Snow Towsan Leaves bersandar di dada Kincuan, merasa sangat nyaman dan nyaman. Kadang-kadang, dia akan mengangkat kepalanya untuk melihat Kincuan, hanya untuk menemukan bahwa mata Kincuan yang jernih dan cerah terus-menerus menatapnya. Kadang-kadang, dia secara tidak wajar dan panik menghindari tatapan Kincuan, jantungnya berdebar kencang. Gadis kecil sangat pemalu. Apa yang harus kita lakukan saat kita tidur bersama di masa depan? Kincuan bertanya dengan lembut, menundukkan kepalanya. Wajahnya praktis ditekan ke wajah Silk Snow Towsan Leaves, dan mereka bisa mendengar napas satu sama lain. Wajah Silk Snow Towsan Leaves menjadi semakin merah, dan dia menempelkan wajahnya langsung ke dada Kincuan. Hidungnya yang lurus dan bibirnya yang hangat dipisahkan oleh lapisan tipis pakaian, tapi masih mungkin untuk merasakan sensasi halusnya. Jalannya sangat panjang, dan mereka berdua mengobrol tentang beberapa topik santai saat mereka berjalan perlahan. Sebelum mereka menyadarinya, langit sudah gelap. Mereka mulai berjalan kembali. Silk Snow Towsan Leaves terasa sangat enak. Berjalan perlahan seperti ini sepertinya bukan ide yang buruk. Pada malam hari, semua orang kembali ke rumah timeh. Setelah makan malam, mereka semua kembali ke kamar masing-masing. Kincuan dan Silk Snow Towsan Leaves sebenarnya telah memesan dua kamar. Setelah kembali ke kamarnya, Kincuan berbaring di tempat tidurnya, tenggelam dalam pikirannya. Malam tanpa sadar telah larut. Cahaya bulan seperti air, menerangi ruangan yang berkabut dan bayang-bayang pepohonan yang menari di luar jendela. Asteris ketuk-ketuk-ketuk. Ketukan ringan di pintu terdengar, begitu tiba-tiba di malam yang sunyi. Kincuan terkejut, tapi dia masih berjalan untuk membuka pintu. Silk Snow Towsan Leaves berdiri di luar. Ketika dia melihat Kincuan, dia sedikit menundukkan kepalanya. Di bawah sinar bulan, keindahannya bahkan lebih indah. Dengan kekuatan Kincuan, dia bisa dengan jelas melihat wajahnya yang memerah, dan bahkan lehernya pun merah. Kincuan meraih tangannya dan menariknya ke dalam, menutup pintu di belakangnya, lalu menggendongnya. Kincuan, Silk Snow Towsan Leaves memanggil dengan lembut. Hmm, apa yang salah? Aku belum siap, bisakah kita tidur saja? Silk Snow Towsan Leaves bertanya dengan gugup. Kincuan tersenyum padanya. Ya, ayo tidur, pikiranmu tidak murni. Ah, bajingan besar, kaulah yang tidak suci. Silk Snow Towsan Leaves berkata dengan marah, wajahnya semakin merah. Yeyeku yang paling murni. Ayo, ayo tidur. Kincuan memeluknya saat mereka berbaring di tempat tidur. Keduanya berbaring berdampingan. Kincuan mengulurkan tangan dan menariknya kepelukannya, membuka kancing bajunya. Silk Snow Towsan Leaves dengan gugup mencengkeram tangan Kincuan, tidak berani menatap Kincuan. Kincuan membantunya melepas pakaian luarnya, hanya menyisakan piamanya. Seolah-olah dia tidak mengenakan pakaian sama sekali. Tubuhnya yang indah berada di pelukan Kincuan. Tubuhnya gemetar, seolah-olah dia sangat gugup. Jantungnya berdetak sangat kencang, begitu cepat sehingga Kincuan tidak berani bergerak lagi. Takut dia tidak akan mampu menahan detak jantungnya yang semakin cepat. Wanita murni dan suci ini sebenarnya sangat pemalu dan pemalu, tapi dia masih berhasil melakukan ini. Jelas betapa besar tekad yang dia berikan padanya. Dia telah meneteskan air mata untuknya dan menyerah padanya. Apa yang tersisa bagi Kincuan untuk ragu? Dia dengan lembut memeluknya dengan erat. Tidur. Aku akan menunggumu memohon padaku untuk memakanmu. Aku ingin kamu secara pribadi menanggalkan pakaianku dan memberikan dirimu kepadaku. 1176. Keesokan harinya, matahari terbit dari timur. Cuaca cerah dan cerah. Kincuan menyelesaikan latihan paginya dan kembali ke paviliun 100 Mille. Semua orang sudah bangun dan makan sarapan, lalu bergegas ke Solsky Battlefield di pusat 100 Mille City. Ini adalah medan perang terbesar Kekaisaran Solsky. Bahkan ketika Kekaisaran Solsky berdebat dengan negara lain, dinasti, dan sekte besar, itu akan diadakan di sana. Sparring dan sparring adalah cara untuk belajar dari satu sama lain dan menguji kekuatan satu sama lain. Pada saat yang sama, itu juga merupakan cara untuk mendapatkan hak berbicara di dunia luar. Siapapun yang lebih kuat akan dapat berbicara dengan berani dan mendapatkan lebih banyak sumber daya. Ini adalah kasus untuk kota, negara, dan bahkan tingkat kekuatan yang lebih tinggi antar negara. Di mata Kincuan, Kekaisaran Solsky adalah raksasa. Kaisar Solsky adalah sosok legendaris yang dikatakan sebagai sosok terkenal di alam Sein. Menggelengkan kepalanya, Kincuan memutuskan untuk tidak memikirkan hal seperti itu. Dia terus maju selangkah demi selangkah. Dia harus melindungi keluarganya. Sekarang dia memiliki seorang putri, dia ingin menutupi dunia untuknya sehingga dia dapat tumbuh tanpa rasa khawatir. Ketika Kincuan memikirkan Kincuer, dia tidak bisa tidak ingin kembali dan melihatnya. Tapi dia hanya pergi selama beberapa hari, dan dia benar-benar merindukannya. Dia ingin memeluknya, mendengar suara kekanak-kanakannya, dan memanggilnya ayah. Begitu dia selesai di sini, dia akan kembali dan tinggal di sana selama sebulan. Chiba Silk Snow telah berada di sisi Kincuan selama ini. Ketika dia melihat bahwa dia tenggelam dalam pikirannya, dia tersenyum hangat. Itu adalah senyum tanpa pamri. Apa yang kamu pikirkan? Kenapa kamu tersenyum begitu bahagia? Meskipun Chiba Silk Snow tidak cemburu, dia penasaran wanita seperti apa yang bisa membuatnya berpikir seperti ini. Kincuan tertegun dan menatapnya. Kamu cemburu. Aku tidak cemburu, kata Chiba Silk Snow sedih. Aku merindukan putriku. Kincuan tidak berusaha menyembunyikannya. Chiba Silk Snow mengerti. Dia tahu bahwa Kincuan mengatakan yang sebenarnya. Mungkin hanya ketika dia memikirkan anak-anaknya sendiri, dia akan memiliki senyum yang begitu murni dan tidak ternoda. Berapa usianya? Chiba Silk Snow bertanya dengan rasa ingin tahu. Satu setengah minggu. Bisakah kau menemuinya di tempatku? Atau, mengapa Anda tidak membiarkan mereka tinggal di sini sebentar? Bagaimana menurutmu? Silk Snow Towsan Leavis tersenyum. Hem, ini tidak buruk. Aku akan melihatnya ketika aku kembali lain kali, kata Kincuan sambil tersenyum. Dia tahu bahwa Cheng Cheng biasanya tidak meninggalkan kota Zongtian. Faktanya, di antara para wanita, mereka tahu bahwa Kincuan akan memiliki banyak wanita. Mereka tidak ingin bertanya, juga tidak ingin tahu. Mereka hanya tahu bahwa Kincuan mencintai mereka, dan mereka tidak berencana untuk memperjuangkan apapun. Mereka masing-masing memiliki kehidupan dan dunia mereka sendiri, dan di dalam hati mereka, mereka menganggap diri mereka sebagai satu-satunya Kincuan. Tentu saja, ada juga pengecualian, seperti Yuan Su, He Yan Jun, Clear Dan, Silk Snow, dan Towsan Leavis. Semuanya memiliki sikap yang berbeda. Sebenarnya, mereka semua tahu bahwa Kincuan tidak akan berada di sisi mereka selamanya. Jadi, mereka memutuskan untuk menghabiskan hari-hari mereka bersama sebagai sahabat. Dengan begitu, mereka benar-benar bisa menjadi saudara perempuan terbaik seumur hidup. Kamu sangat menyukai anak-anak, kata Chiba Silk Snow dengan lembut. Hem, mengapa Anda ingin memiliki satu dengan saya? Kincuan tersenyum saat dia memandangnya. Punya satu. Ah, aku tidak punya. Siapa yang mau membicarakan ini denganmu? Wajah Chiba Silk Snow memerah saat dia memukulnya dengan ringan. Haha, Little Ye Ye, jangan lupa bahwa ketika kamu menjadi seorang wanita, kamu harus menanggalkan pakaianku. Kamu harus mengambil inisiatif sepanjang waktu. Petik 2 Bajingan, jangan katakan itu. Dasar bajingan, dasar mesum. Chiba Silk Snow menutupi mulut Kincuan. Kincuan menciumnya dengan lembut di telapak tangannya. Chiba Silk Snow buru-buru memindahkan tangannya. Aku bukan orang cabul. Orang bijak pernah berkata bahwa keinginan dan nafsu adalah bagian dari sifat manusia, seperti halnya makan. Dikatakan bahwa mereka yang tidak dekat dengan wanita atau pria akan menjadi depresi, menarik diri, dan mudah jatuh sakit. Juga mudah bagi mereka untuk mengamuk, sehingga sulit bagi mereka untuk mencapai puncak jalur bela diri. Petik 2 Chiba Silk Snow terdiam. Nyai kecil, apakah kamu merasa tidak enak badan di mana saja? Suamimu adalah seorang dokter ilahi. Petik 2 Haha, kamu tidak seperti ini sebelumnya. Chiba Silk Snow memandang Kincuan dengan aneh. Kincuan tertegun. Dia dengan canggung menggosok hidungnya. Apakah begitu? Ya, kamu tidak banyak bicara padaku sebelumnya. Chiba Silk Snow tersenyum saat dia menjulurkan kepalanya untuk melihat Kincuan. Kincuan hanya berbicara seperti ini kepada wanitanya karena mereka sudah dekat. Namun, dia belum mencapai level itu dengan wanita ini. Wajahnya memerah. Heh, kamu bahkan tersipu. Chiba Silk Snow maju selangkah karena terkejut. Dia sangat dekat untuk menyentuh wajah Kincuan, dan dia mengulurkan tangan untuk mencubit pipi Kincuan, lalu perlahan menariknya. Ada terlalu banyak orang di sini. Nanti malam, aku akan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan. Aku akan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan, kata Kincuan dengan suara kecil malu-malu. Kamu mau mati. Chiba Silk Snow mundur selangkah. Dia tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat bagaimana pakaian pria ini akan mati. Kincuan menggosok wajahnya, lalu melingkarkan lengannya di bahunya seperti mereka adalah saudara laki-laki. Saat mereka berdiri di punggung Dragon Fins, angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan pakaian dan rambutnya berkibar. Aroma samar dan menyenangkan memenuhi udara. Wanita itu harum, terutama beberapa wanita istimewa. Wawangian semacam ini dapat menenangkan hati seseorang, membuat mereka melupakan segalanya, dan membuat mereka merasa seperti berada dalam mimpi. Chiba Silk Snow adalah salah satu wanita tersebut. Keharumannya sangat, sangat samar, tapi sangat jelas. Itu memiliki efek mengundang dewa. Ini karena dia memiliki tubuh dan tulang suci. Ini adalah wawangian yang paling murni, tanpa sedikitpun pengotor. Parfum Wanita Kincuan, apa rencanamu untuk kompetisi bela diri dari tujuh prefektur ini? Aku merasa bahwa kamu pasti akan menarik perhatian keluarga kekaisaran-kekaisaran Solsky. Apakah kamu akan kembali ke keluarga kekaisaran? Chiba Silk Snow bertanya dengan lembut. Aku tidak akan pergi, kata Kincuan dengan tegas. Kincuan, aku hanya ingin mengatakan bahwa kamu harus pergi. Sumber daya keluarga kekaisaran terlalu bagus. Bahkan jika kamu tidak kembali, kamu harus meninggalkan komando Jianglang di masa depan, kata Chiba Silk Snow. Kincuan tahu bahwa Chiba Silk Snow benar, tapi dia tetap tersenyum. Tapi aku akan berada di komando Jianglang setiap hari dalam hidupku. Chiba Silk Snow tertawa senang, tapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Tiga hari kemudian, Solsky Battlefield kota Solsky muncul di bidang penglihatan Kincuan. Dia bisa melihatnya dengan mata dewa emasnya. Itu besar, megah, dan penuh dengan bangunan dan fasilitas. Namun, mereka semua ada di sana untuk melayani Solsky Battlefield. Masih ada jalan panjang sebelum terbang dilarang. Jadi semua orang turun, beralih ke tunggangan darat, dan melanjutkan perjalanan. Setengah hari berlalu sebelum mereka mencapai gerbang utama Solsky Battlefield. Medan perang Solsky dikepung, dengan hanya gerbang utara, selatan, timur, dan barat yang tersisa. Ini adalah gerbang Solsky. Dinding gerbangnya sangat tinggi, dan ada dua binatang perang besar yang terukir di dalamnya. Selain itu, mereka tidak diukir, melainkan terbentuk secara alami. Setelah binatang perang mati, tulang mereka telah direkatkan oleh lumpur dan batu. Setelah bertahun-tahun, mereka telah membentuk ukiran alami ini. Untuk memasuki Solsky Battlefield, Anda harus menunjukkan identitas tertentu. Namun, Anda tidak harus menjadi peserta kompetisi bela diri tujuh prefektur. Selama Anda terkenal atau berkuasa, Anda bisa masuk. 1177 Begitu mereka memasuki medan perang surga selatan, orang-orang segera datang untuk menyambut mereka. Komando Gelombang Sungai adalah komando terlemah, tetapi masih merupakan salah satu dari tujuh prefektur. Selain itu, jika tidak selemah River Wave Komanderi, bagaimana bisa dibandingkan dengan kekuatan komandan lainnya? Orang-orang yang menerimanya semuanya adalah anggota keluarga kekaisaran. Bagaimanapun, ini adalah komando dataran tengah, dan penyelenggara kompetisi bela diri tujuh prefektur adalah keluarga kekaisaran dari komando dataran tengah. Orang yang menerimanya adalah seorang lelaki tua, tetapi dia hanya sedikit tua. Bahkan, dia bisa digambarkan sebagai setengah bayah. Dia tampak bermartabat dan ramah, dan senyum di wajahnya tidak pernah pudar. Sekilas kincuan tahu bahwa dia adalah harimau yang tersenyum. Namun, orang seperti ini tidak bisa dikatakan jahat. Hanya saja dia sedikit lebih bijaksana. Saya kira ini pasti Nona Silk Snow. Anda benar-benar muda dan menjanjikan. Ayo, lewat sini. Nama saya Sutong Ling, dan saya salah satu pelayan di sini. Pria itu tersenyum pada Silk Snow Towsan Leaves. Halo, pelayan Su, kamu merayuku. Silk Snow Towsan Leaves tersenyum menyapa. Akomodasimu sudah diatur. Aku akan mengantarmu ke sana. Sambil tersenyum, dia memimpin jalan. Sekelompok orang melihat sekeliling dan mengikuti Steward Su. Itu patung Kaisar Agung Langit Selatan. Steward Su menunjuk ke sebuah patung besar. Kincuan menoleh. Patung itu tingginya lebih dari 100 meter, dan tampak seperti diukir dari gunung batu kecil. Sepertinya sebuah gunung kecil telah diukir menjadi patung Kaisar Agung Langit Selatan. Beberapa orang lewat, dan tidak satupun dari mereka adalah seniman bela diri dari komandan lainnya. Tempat ini biasanya terbuka untuk umum, tetapi yang bisa datang ke sini adalah semua orang dengan status dan status. Ini adalah pusat kota, dan sangat luas. Setelah berjalan beberapa saat, mereka tiba di sebuah tempat yang terlihat seperti alun-alun. Ada beberapa kereta binatang sederhana di sini. Meski gerbongnya sederhana, bahan yang digunakan untuk membuatnya sangat bagus. Ada beberapa meja dan kursi yang dipasang di gerbong, jadi mereka bisa minum teh dan melihat-lihat. Itu adalah pengalaman yang cukup menyenangkan. Sekelompok orang naik gerbong, mana jersu, kincuan, dan yang lainnya menaiki gerbong pertama, memimpin jalan. Ada gunung, jembatan, dan jalur hutan. Itu terpencil, penuh dengan kicau burung dan bunga harum. Udaranya harum, dan sangat cocok untuk berjalan-jalan di sekitar South Heaven Battlefield. Setelah berkeliling sekitar dua jam dan membiasakan diri dengan beberapa tempat yang lebih terkenal dan penting, Stewartsu mengirim mereka ke akomodasi mereka. Ini adalah salah satu dari tujuh rumah besar, dan selalu menjadi kediaman Kabupaten Jianglang. Baiklah, saya tidak akan masuk. Semua yang ada di dalamnya benar-benar baru. Silakan lakukan sesuka Anda, kata Stewartsu dengan sopan. Terima kasih, kata Sil Snow Towsan Leaves dengan sopan. Setelah Stewartsu pergi, Kincuan dan yang lainnya masuk ke dalam rumah. Ada beberapa halaman kecil di sini, dan setiap halaman memiliki sepuluh bangunan berlantai dua, masing-masing dengan tiga kamar. Kincuan dan Silksnow Towsan Leaves berbagi halaman kecil. Tidak ada yang memperebutkannya, sementara semua orang berbagi bangunan kecil. Kincuan, Silksnow, dan Towsan Leaves masuk ke halaman mereka sendiri. Berjalan ke dalam ruangan, semuanya baru, bersih, dan udara dipenuhi dengan bau yang menyegarkan. Segera, sudah waktunya untuk makan. Seseorang mengetuk pintu dan membawa makanan. Hanya tujuh prefektur yang berpartisipasi dalam kompetisi bela diri yang akan menerima perlakuan seperti itu. Eksistensi kuat lainnya dengan status luar biasa juga akan menerima perlakuan seperti itu. Sisanya hanya bisa pergi ke restoran di South Haven Battlefield untuk makan. Restoran-restoran di sini berjalan dengan sangat baik, dan makanan mereka tidak lebih buruk dari restoran Time Fragrance. Namun, itu sangat mahal. Karena semua orang di sini adalah ahli bela diri, makanannya dibayar dengan batu roh. Batu roh adalah mata uang dunia persilatan. Mereka dapat disempurnakan menjadi batu roh tingkat menengah, batu roh tingkat tinggi, batu roh tingkat atas, dan kemudian kristal roh, kristal roh tingkat menengah. Batu roh dan kristal roh dapat digunakan untuk meningkatkan kecepatan kultivasi seorang seniman bela diri. Menyiapkan formasi, mengukir jimat, dan sebagainya semua membutuhkan batu roh, kristal roh, dan cairan roh. Begitu mereka selesai makan, terdengar suara di pintu, tapi tidak ada yang masuk. Pesta Kincuan berjalan keluar. Itu dia, itu dia, kata sebuah suara yang familiar. Seorang pria muda menunjuk ke arah Kincuan. Ketika Kincuan melihat pria ini, dia tersenyum. Itu adalah An Zitian. Namun, ada seorang pria parubaya berdiri di samping An Zitian, serta selusin orang tua dan muda. Paman ke sembilan, bantu aku membunuhnya. Seorang Zitian menatap Kincuan dengan marah. Kincuan mengerutkan kening, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap pria parubaya itu. Jelas bahwa pihak lain memperlakukan pria parubaya ini sebagai pemimpin mereka, dan An Zitian memanggilnya Paman Ji-u, yang berarti dia bukan ayahnya. Namun, An Zitian terlalu mirip dengan pria parubaya ini, dan Kincuan mau tidak mau memiliki beberapa pikiran jahat. Kincuan tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menunggu pihak lain berbicara. Pria parubaya memandang Kincuan dan berkata, Teman dari Kabupaten Jianglang, bukankah kamu terlalu kejam? Mari kita tidak membicarakan apakah keponakan saya benar atau salah. Kita semua berada di kerajaan surga selatan, namun kamu, kamu sangat kejam. Apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Dia langsung mengubah pertanyaan menjadi betapa kejamnya dia. Ini bukan tentang siapa yang benar atau salah. Kincuan juga tertawa. Jika bukan karena fakta bahwa kita semua berada di kerajaan surga selatan, apakah menurutmu dia masih hidup? Ini berarti dia sudah menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, dia akan mati. Ini sudah berbelas kasih. Mata pria parubaya itu menjadi lebih tajam. Meskipun An Zitian tidak lumpuh, dia hampir lumpuh. Akan sulit bagi tubuhnya untuk pulih. Kekuatannya sekarang sangat berkurang. Bahkan jika dia tidak mati, dia masih setengah sakit. Jadi maksudmu kau tidak punya penjelasan? Pria parubaya itu berkata dengan acuh Kincuan tertegun. Dia tersenyum dan berkata, penjelasan apa yang kamu inginkan? Membunuh tidak diperbolehkan dalam kompetisi seni bela diri tujuh negara, tetapi Anda dapat pergi dari sini. Selama kompetisi seni bela diri tujuh negara, Anda tidak dapat membunuh dengan sengaja, tetapi jika Anda gagal, tidak ada yang akan menyalahkan Anda. Saya hanya ingin penjelasan sekarang. Kalau tidak, kabupaten dia akan kehilangan muka, kata pria parubaya itu. Lebih baik kehilangan muka daripada kehilangan nyawamu, kata Kincuan. Anak muda, kamu sangat berani. Sangat bagus. Aku di sini hari ini untuk melihat apakah aku bisa menyelesaikannya. Adapun kamu, aku tidak menginginkan hidupmu. Patahkan salah satu lenganmu dan dendam di antara kita akan menjadi dihapuskan. Kalau tidak, kita akan bertemu di kompetisi seni bela diri tujuh negara, kata pria parubaya itu. Kincuan menggelengkan kepalanya dan perlahan mengucapkan sepatah kata, Pergilah. Kincuan benar-benar tidak tahan dengan penampilan sok pihak lain. Itu benar-benar menjijikan. Dia sangat sombong. Kincuan tidak mau repot-repot memberinya kesan yang baik, jadi dia langsung menyuruhnya pergi. Kata ini sebenarnya lebih mematikan daripada kutukan. Kata ini bisa membuat orang dengan pengendalian diri yang baik menjadi gila. Itu bisa membuat orang dengan kultifasi rata-rata menjadi gila. Itu bisa membuat orang dengan temperamen buruk menjadi gila. Pria parubaya ini bisa dikatakan santun, setidaknya di permukaan. Namun, saat ini, dia masih diambang mengamuk. Dia menatap Kincuan dan berkata, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. 1178. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Memiliki seseorang yang berbicara dengannya seperti ini di depan pintunya tentu saja menjengkelkan. Ada beberapa orang yang berkumpul di sini, banyak di antaranya adalah pesaing kompetisi bela diri dari tujuh prefektur. Tujuh halaman semuanya bersebelahan, dan berita tentang apa yang terjadi di sini akan segera menyebar. Keributan semacam ini tentu saja menarik banyak perhatian. Meskipun South Haven Battlefield melarang pertarungan pribadi, sparing persahabatan tetap dianjurkan. Orang-orang dari Star Lake County juga hadir. Mereka memandang Kincuan dan yang lainnya dengan senyum tipis, sedikit penuh teka-teki dan sedikit sombong. Kabupaten Cloudsea, di sisi lain, agak khawatir. Bagaimanapun, mereka bersekutu dengan kantor prefektur Riverwave. Meskipun mereka berdua adalah bagian dari tujuh prefektur, perselisihan internal cukup sengit. Jika prefektur yang kuat secara diam-diam berkolusi dengan prefektur lain untuk menggulingkan mereka satu per satu, maka mungkin Southern Sky Empire akan berpindah tangan. Tentu saja, ini hanya pada prinsipnya. Pada level ini, sangat sedikit orang yang akan mengambil risiko seperti itu. Selain itu, fondasi Middle Client County terlalu dalam. Prestasi gemilang Kaisar Langit Selatan adalah sesuatu yang hanya bisa mereka sembah. Masih ada lebih dari setengah bulan hingga kompetisi dimulai. Selama ini, mereka bisa berkomunikasi satu sama lain. Orang-orang dari Kabupaten Klautsea berinisiatif untuk menyambut mereka. Bagaimanapun, mereka adalah sekutu, dan ketika Silk Snow Towsan Leaf telah menjadi penguasa prefektur kantor prefektur Riverwave, mereka datang untuk menyambut mereka. Jadi, sebagian besar dari orang-orang ini mengetahui kantor prefektur Riverwave, meskipun kincuan tidak. Orang-orang dari Kabupaten Klautsea berjalan ke halaman. Di bagian paling depan adalah penguasa prefektur, seorang lelaki tua dengan rambut putih. Dalam hal senioritas, dia kemungkinan besar adalah kakek kincuan dan Silk Snow Towsan Leaf. Mungkin karena senioritas, tapi dia mudah bergaul. Orang tua itu sangat baik dan saleh, memberi kincuan kesan yang baik tentangnya. Dia juga sangat kuat. Jika dia tidak menggunakan dorongannya, kantor prefektur Riverwave dan Kabupaten Klautsea akan sedikit lebih lemah darinya. Prefektur Lord Silk Snow, jika Anda benar-benar tidak bisa melakukannya, maka jangan naik. Jangan berikan kesempatan kepada kantor prefektur Air Trifor, kata lelaki tua itu setelah berpikir sejenak. Terima kasih banyak, senior. Ketika saatnya tiba, kita akan lihat apa yang terjadi. Jika kita tidak naik, mereka mungkin tidak akan melepaskan kita, kata Silk Snow Towsan Leaf. Ai, kata lelaki tua itu. Selama kita tidak bertarung di South Heaven Battlefield, mereka tidak akan berani melakukan apapun. Ayo kembali bersama. Dengan begitu kita bisa saling menjaga. Terima kasih. Silk Snow Towsan Leafes mengucapkan terima kasih sekali lagi. Kincuan tahu bahwa lelaki tua ini benar-benar merawat Silk Snow dan Towsan Leafes. Entah kenapa, kedua prefektur itu berdiri berdampingan di selatan. Meskipun kedua prefektur tersebut adalah yang terlemah dari tujuh prefektur, jika mereka bergabung, mereka tetap akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Bagaimanapun, mereka menduduki dua prefektur di Kekaisaran South Key. Ada lusinan orang di kedua sisi, dan itu sangat hidup. Kincuan dan Sen San kali ini tidak pelit, dan langsung membawa banyak makanan dan anggur. Meskipun ada banyak orang, Kincuan dan Sen San bekerja sama, dan kecepatan mereka relatif cepat. Tidak lama kemudian, meja demi meja hidangan disajikan. Ada enam puluh orang, jadi ada tujuh meja, dan ada sembilan hidangan di setiap meja. Dia mengeluarkan beberapa anggur obat yang telah dia buat sendiri. Anggur ini mengandung ramuan obat yang berharga, darah kura-kura, tulang harimau, dan sebagainya. Itu terutama diseduh oleh Kincuan sendiri. Secara alami, rasanya tidak perlu diragukan lagi. Aroma masakan menyebar dan bisa tercium hingga ratusan meter jauhnya. Kincuan tersenyum tipis. Namun, meskipun makanannya berbau harum, mereka tidak bisa memakannya begitu saja. Semua orang mengayunkan lidah mereka, melakukan yang terbaik untuk menahan aromanya. Akhirnya, hidangan terakhir disajikan. Sekelompok orang masuk. Baunya terlalu enak. Aku tidak tahan. Orang tua ini tidak pernah mencium makanan seharum ini seumur hidupku. Oh, dan ada juga anggur. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua, tidak terlalu tinggi, berpakaian biasa. Saat dia berjalan, dia mengerutkan hidungnya. Hidungnya sangat besar sehingga memenuhi sepertiga dari wajahnya. Dia tampak agak lucu, tetapi ketika lelaki tua dari Cloud Seah Komandiri melihatnya, dia langsung berdiri. Patriark Su. Hahaha, bocah kecil Su, makanan ini sangat enak. Bisakah kamu memberitahuku siapa yang membuatnya? Bisakah aku memakannya? Lelaki tua itu mengernyitkan hidungnya lagi, terlihat sangat lucu. Tentu saja, tidak ada yang berani tertawa. Status orang tua ini terlalu menakutkan. Ini dibuat oleh pria ini, kata lelaki tua itu, memperkenalkan Kincuan. Meskipun dia ingin mengatakan bahwa dia bisa memakannya, dia tidak pantas mendapatkan bantuan ini. Pria tua itu menatap kosong ke arah Kincuan, lalu bertepuk tangan saat melihat Kincuan berdiri di sampingnya. Anak muda, kamu sangat tampan. Itu wanitamu, kan? Kamu pasangan yang cocok. Bocah cilik, keterampilan memasakmu luar biasa. Halo, senior, Kincuan tersenyum dan membungkuh. Meskipun dia tidak tahu siapa lelaki tua ini, dia tidak bisa melihat kekuatannya. Ini sangat mengejutkannya. Terlebih lagi, ekspresi lelaki tua dari Cloud Seacomanderi sudah cukup untuk membuktikan bahwa identitas lelaki tua ini menakutkan. Tapi dia tidak bisa menebak apa identitasnya. Lagipula, ini adalah kompetisi bela diri dari tujuh prefektur. Hampir semua orang terpenting di kekaisaran Solzki berkumpul di sini. Nak, ini Patriark Suh. Dia memberimu wajah dengan memakan makananmu. Cepat beri dia meja, kata seorang pria parubaya kepada Kincuan. Kincuan sedikit mengernyit. Pada saat ini, tindakan lelaki tua itu mengejutkan Kincuan. Tamparan. Pria tua itu berbalik dan menamparkan wajah pria parubaya itu, membuatnya terbang. Kemudian dia melihat pria tua lain di belakangnya. Siapa orang bodoh ini? Em, cucuku. Keluarkan dia dari sini. Ingat, jangan biarkan aku melihatnya lagi. Siapa yang mengajari orang bodoh ini melakukan ini? Kamu. Pria tua itu menatap pria tua lainnya. Patriark, murid magangmu tahu kesalahannya. Pria tua itu berlutut di tanah, keringat dingin mengalir di wajahnya. Sudah bertahun-tahun sejak saya keluar. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya menjadi begitu korup. Orang tua itu jelas marah. Kalian semua, enyahlah. Apa yang saya lakukan di sini? Anda sekelompok idiot. Jika saya melihat situasi seperti ini terjadi lagi, saya akan melumpuhkan kalian semua. Basis kultifasi Anda bukan untuk Anda pamerkan dan pamerkan. Bukan untuk Anda menjadi sombong dan lalim. Aku sangat kesal. Enyahlah. Ya, ya, ya. Kami akan segera berangkat. Sekelompok orang gemetar saat mereka pergi. Um, bocah cilik, aku benar-benar minta maaf. Aku sudah mengasingkan diri terlalu lama. Aku tidak akan pernah menyangka bahwa bajingan seperti itu akan muncul di rumah. Aku minta maaf, kata lelaki tua itu dengan serius. Orang tua dari Kabupaten Cloud Seah gemetar. Kamu terlalu sopan, Pak tua. Kami hanya makan. Jika kamu tidak keberatan, bagaimana kalau kita makan bersama? Kata Kincuan sambil tersenyum. Baiklah, baiklah. Kalau begitu aku tidak akan berdiri di atas upacara. Ini enak. Tidak banyak orang di meja Kincuan. Kincuan, Sen San, Silk Snow, Kianye, lelaki tua dari Kabupaten Cloud Seah dan Patriark Su yang baru. Namun pada akhirnya, orang tua dari Kabupaten Cloud Seah dan Patriark Su lah yang berebut makanan. 1179 Ada delapan orang di meja lain, dan setiap meja hanya memiliki sembilan hidangan. Mereka sangat cantik, tetapi mereka tidak memiliki banyak makanan. Jadi, ketika mereka mulai makan, hanya butuh satu atau dua menit sebelum semuanya habis. Piringnya bahkan lebih bersih daripada jika sudah dicuci. Setiap orang adalah orang berstatus, jadi mereka makan perlahan pada awalnya. Tapi begitu seseorang mulai mengabaikan citra mereka, itu menular. Sekarang, semuanya hilang dalam sekejap. Semuanya menginginkan lebih. Itu terlalu enak. Itu adalah makanan terbaik yang mereka makan sepanjang hidup mereka. Mereka mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk memakannya lagi di masa depan. Pada saat ini, mereka semua mengenang tentang rasanya. Mereka melihat piring bersih di atas meja. Adegan terakhir, setiap orang memiliki piring dan bahkan sup. Saat ini, tidak ada yang menertawakan siapapun. Tidak ada yang berhak menertawakan siapapun, dan tidak ada yang merasa perlu. Kemudian, semua orang memandang dengan iri ke meja utama. Hanya ada penatua Kabupaten Klaudseha dan lelaki tua lainnya. Seberapa boros bagi dua orang untuk makan sembilan hidangan. Tapi meski begitu, itu tidak cukup. Tak lama kemudian, mereka berdua menghabiskan semua makanannya, tapi mereka masih belum terlihat puas. Melihat piring yang bersih, lelaki tua itu sama sekali tidak merasa malu. Orang tua itu rakus, dan hobi terbesarnya adalah makan. Selama dia mendengar ada makanan enak, tidak peduli seberapa jauh atau berbahayanya, dia akan pergi ke sana untuk mencobanya. Dia bahkan akan menukar barang berharga untuk itu. Tapi hari ini, dia telah makan makanan terbaik, dan dia merasakan kepuasan yang luar biasa. Kemudian, dia melihat Kinchuan, Silk Snow, Tosan Leaves, dan yang lainnya, dan menemukan bahwa mereka belum makan. Dia merasa sedikit malu dan menggaruk kepalanya dengan canggung. Kenapa kamu tidak makan? Kinchuan ingin mengatakan bahwa ini bukan gilirannya. Kami tidak lapar. Melihatmu makan dengan sangat gembira. Kami senang. Benar-benar enak. Ini adalah makanan terbaik yang pernah saya makan dalam hidup saya. Saya ingin tahu apakah saya bisa memakannya lagi di masa depan. Pria tua itu memutar matanya. Kinchuan secara alami tahu apa yang dia pikirkan, dan dia tertawa kecil. Sebenarnya, sebagus apapun makanannya, tidak akan enak jika dimakan terlalu sering. Setiap kali aku memikirkannya, rasanya enak. Sudah cukup. Haha, itu benar. Aku tidak bisa mengatakan bahwa aku bisa mati tanpa penyesalan, tapi aku pasti tidak akan pernah melupakannya. Adik laki-laki, lelaki tua ini telah memakan makanan yang begitu enak darimu. Katakan padaku, apakah ada yang perlu kamu bantu? Di kerajaan nantian, saya merasa masih bisa melakukan banyak hal. Pria tua itu tertawa dan berkata, tidak. Kinchuan sangat lugas, yang membuat lelaki tua itu sedikit menyesal. Jika dia bisa membantu pemuda ini menyelesaikan masalahnya, alangkah baiknya jika dia bisa makan. Jika dia bisa makan lengkap sekaligus, itu akan bagus. Sayangnya, tidak ada kesempatan. Namun, lelaki tua itu tidak akan membiarkannya begitu saja. Dia harus membangun hubungan yang baik dengan pemuda itu. Jika dia bisa berteman dengannya, maka dia akan bahagia di masa depan. Jika orang lain tahu bahwa leluhur kekaisaran nantian benar-benar memikirkan cara untuk berteman dengan seorang pemuda, mereka pasti akan terkejut sampai mati. Orang tua itu tidak tinggal lama. Dia berulang kali memberi tahu kinchuan bahwa jika ada sesuatu, dia harus mencarinya. Dia bisa pergi ke keluarga kerajaan kekaisaran nantian untuk mencarinya, Sudian. Dia bahkan memberinya tanda kecil. Dengan token ini, dia bisa masuk dan keluar istana kekaisaran seolah-olah tidak ada orang di sana. Kinchuan sedikit terkejut, tapi dia tidak bertanya. Dia menganggup dan mengambil token. Itu adalah token emas kecil dengan sulaman naga emas kecil di atasnya. Kata, Kaisar, tertulis di atasnya, dan di bawahnya ada tiga kata kecil, Sudian. Setelah lelaki tua itu pergi, lelaki tua dari Cloud Sea County memandang kinchuan. Ekspresinya agak rumit, tapi dia memandang kinchuan dengan gembira. Itu adalah tokoh tingkat leluhur kekaisaran nantian. Dia sedikit sinis, tapi posisinya di istana kekaisaran adalah yang tertinggi. Bahkan raja kekaisaran nantian saat ini harus mendengarkannya. Tentu saja, dia tidak mengganggu urusan negara lagi. Kinchuan tidak menyangka bahwa makanan akan menarik keberadaan yang begitu menakutkan. Meskipun kinchuan tidak berencana untuk menggunakan token ini, dengan token ini, dia setidaknya memiliki identitas tambahan. Dalam keadaan khusus, dia masih bisa menggunakannya. Bagaimanapun, ini adalah kekaisaran nantian. Token ini bisa dikatakan sebagai kartu pengecualian kematian. Orang-orang dari Cloud Sea County pergi dengan enggan. Mereka dengan sopan mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang dari Kabupaten Jianglang. Adik laki-laki, makanan ini sangat berharga. Sen San tertawa. Silk Snow dan Kianye memandang kinchuan dengan sedikit senyum. Dia tidak pernah membayangkan bahwa memasak bisa seperti ini. Jelas bahwa selama seseorang dapat mencapai puncak profesi apapun, mereka akan menjadi eksistensi yang istimewa dan kuat. Orang harus tahu bahwa pekerjaan seorang koki tidak terlalu glamor bagi seorang seniman bela diri, terutama untuk pembangkit tenaga listrik. Seorang seniman bela diri yang kuat tidak akan belajar memasak sama sekali. Faktanya, itu sama di mana-mana. Apakah itu koki, koki, atau bahkan koki kekaisaran, semuanya adalah pekerjaan yang melayani orang. Tentu saja, menjadi koki juga membutuhkan bakat, jadi seniman bela diri tidak akan pernah mempelajarinya. Secara alami, Kincuan tidak melakukannya untuk melayani orang. Masakannya terutama untuk dimakan teman dan keluarganya. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan hal seperti ini. Selain itu, memasak untuk seseorang sepertinya bukan hal yang buruk bagi Kincuan. Zudian datang ke sini untuk menumpang, dan bahkan memberi tanda pada Kincuan. Menurut rumor, hanya yang abadi yang bisa makan makanan lezat di sini, dan anggurnya adalah anggur abadi. Berita itu dengan cepat menyebar seperti api di seluruh South Heaven Battlefield. Salah satu sesepuh dari Kabupaten Liang yang mendengar kabar tersebut adalah lagu Liang. Dia rakus dan sangat kuat, dan memiliki posisi unik di Kabupaten Liang. Ketika dia mencium aromanya dan mendengar berita itu, dia segera pergi ke kediaman utama istana Kabupaten Jianglang. Ia ditemani oleh empat orang tua yang semuanya berwajah kemerahan. Begitu mereka masuk, mereka tertawa terbahak-bahak. Ku dengar ada makanan enak di sini, jadi aku datang tanpa diundang. Adik, Tolong jangan tersinggung. Saat ini, orang-orang dari istana Kabupaten Yunhai baru saja tiba, dan makanan di atas meja bahkan belum dibersihkan. Aromanya masih tertinggal di udara. Liang Song terisak, jelas mabuk. Kincuan terkekeh, mengapa kamu datang ke sini, tetua? Kincuan bertanya, meskipun dia sudah tahu jawabannya. Haha, aku tidak punya hobi, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Aku hanya suka makan, aku mendengar ada makanan enak di sini, jadi aku memutuskan untuk datang. Bagaimana, mengapa kamu tidak menawarkan kami meja yang penuh dengan makanan? Jangan khawatir, kita bisa menegosiasikan harganya. Kincuan tidak berkedip. Sambil tersenyum, dia menggelengkan kepalanya. Maaf, tapi ini bukan restoran. Kami tidak menawarkan layanan seperti itu. Liang Song memandang Kincuan dengan cemas. Kau yang membuat makanan itu, bukan. Apakah itu penting? Kincuan bertanya, mengerutkan kening. 1180. Liang Song menahan amarahnya dan menatap Kincuan. Setelah beberapa saat, dia berkata, kami memberimu wajah dengan datang ke sini untuk makan makananmu. Nak, mengapa kamu tidak memberiku wajah di usiaku? Apakah Anda memandang rendah saya? Ini adalah kasus klasik memanfaatkan senioritas seseorang. Kincuan mengerutkan kening. Dia paling benci mengambil keuntungan dari senioritas seseorang seperti ini. Beberapa orang menyenangkan saat mereka mengenal satu sama lain. Ini seperti penatua leluhur dari sebelumnya. Jika seorang junior berbicara dengan kasar, dia akan menamparkan wajahnya. Kincuan sebenarnya tidak mengetahui status tetua leluhur. Meskipun dia tahu dari Kabupaten Yunhai bahwa status penatua leluhur tidak rendah, dia tidak menyangka akan setinggi itu. Sebenarnya, Kincuan tidak akan menyerah hanya karena statusnya. Dia memiliki kepercayaan diri dan kebanggaannya sendiri. Dia percaya bahwa suatu hari nanti, dia akan mampu berdiri di tingkat yang lebih tinggi di kerajaan nantian. Status lagu Liang ini sebenarnya tidak biasa. Ini adalah Kabupaten Liang, yang kedua setelah Kabupaten Songyuan. Nama keluarga ini juga menunjukkan status keluarga Liang di Kabupaten Liang. Tetapi jika dia tidak menyukainya, maka dia tidak menyukainya. Terlepas dari statusnya, Kincuan sekarang merasa bahwa dia memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Kamu tidak harus memberiku wajah. Aku tidak ingin kamu memakan makananku. Mengapa aku harus memasak untukmu? Mengapa saya harus memberi Anda wajah? Kami tidak menyambut Anda di sini. Silakan pergi, kata Kincuan dengan tenang. Beberapa kata ini hampir membuat Liang Song mati. Wajah lamanya menjadi merah dan hitam, lalu hitam dan merah lagi, dan akhirnya hitam dan merah. Dadanya naik dan turun dengan keras, membuat orang bertanya-tanya apakah dia akan mati karena marah. Untungnya, dia tidak mati karena marah. Liang Song menarik nafas dalam-dalam dan mencoba menenangkan diri. Anak muda, lidah yang longgar dapat menimbulkan masalah. Jangan serakah sejenak dan membawa malapetaka pada dirimu sendiri. Kau mengancamku lagi. Kincuan menyipitkan matanya. Tatapannya seperti pisau, menyebabkan lagu Liang sedikit gemetar. Tapi dengan sangat cepat, dia tertawa dengan jijik. Dia sudah tenang. Dia tersenyum dan berkata, kamu bisa memikirkan apapun yang kamu mau. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Bersujud dan minta maaf. Masak meja untukku dan aku tidak akan mengejar ini. Enyahlah. Kincuan meludahkan satu kata. Itu sangat mudah. Cukup banyak orang yang menatap kaget, termasuk Liang Song. Awalnya, dia berasumsi bahwa Meng Hao takut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa satu kata darinya akan menyebabkan darahnya mendidih. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk menyerang. Namun, ini adalah medan perang surga selatan, jadi dia tidak berani melakukan apapun. Bagus sekali. Akhirnya aku bertemu dengan beberapa orang bodoh yang sembrono. Mari kita tunggu dan lihat saja. Aku ingin melihat apa yang akan kamu lakukan di medan perang surga selatan. Hmm, mungkin kamu bisa kalah, tapi itu akan sangat memalukan. Setelah lagu Liang selesai berbicara, dia pergi. Dia tidak ingin mendengarkan apa yang dikatakan Kincuan lagi. Dia takut dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya dan membunuh pemuda ini. Namun, dia tidak bisa melakukannya di sini, jadi dia memilih untuk pergi. Kincuan tidak mengatakan apa-apa lagi kali ini. Banyak orang melihat lagu Liang dari Kabupaten Liang telah kehilangan muka di sini. Berita itu menyebar. Bagaimanapun, semua orang sangat dekat. Begitu sesuatu terjadi di sini, itu akan menyebar dengan cepat. Orang-orang di Kabupaten Liang sangat marah. Orang tua ini adalah seorang penatua di daerah mereka, orang yang berbudil luhur dan terhormat. Meskipun dia bukan patriark sejati, dia adalah salah satu dari sedikit orang dengan status tertinggi. Tapi sekarang dia disuruhnya oleh anggota generasi junior. Mereka semua sangat marah, dan sangat ingin memberi mereka pelajaran. Ingat, jika kamu bertemu dengan orang-orang dari Kabupaten Jianglang, jangan sengaja melumpuhkan mereka. Semua orang mengerti bahwa jika Anda tidak sengaja melumpuhkan mereka, maka Anda tidak sengaja melumpuhkan mereka. Kincuan tidak peduli tentang itu. Jika orang seperti mereka tidak menginginkan muka saat diberi muka, maka tidak perlu memberi muka. Kincuan memandang Silk Snow Toe Sunleaf. Dia tersenyum padanya. Dia hanya berada di sini selama sehari, atau lebih tepatnya, setengah hari. Setelah makan, dia sudah membuat musuh. Dia telah membentuk konflik dengan Air Trifor County, dan terakhir kali dia bertemu dengan Star Lake County. Sekarang mereka adalah sekutu, mereka tidak perlu menjadi musuh dengan Provinsi Zhongyuan. Lagi pula, Zulao berasal dari Provinsi Zhongyuan. Selain itu, Provinsi Zhongyuan adalah keluarga kerajaan. Tidak ada yang akan menjadi musuh mereka, jadi hanya tersisa Provinsi Tianyu. Apakah aku membuat terlalu banyak musuh untukmu? Kincuan tersenyum pahit. Itu bagus. Kamu tidak bisa diganggu, kata Silk Snow Toe Sunleaf sambil tersenyum. Nyai kecilku benar, kata Kincuan sambil tersenyum. Keduanya berbicara dengan nada rendah. Silk Snow Toe Sunleaf memelototinya, wajahnya sedikit merah. Lagi pula, ada beberapa orang di sekitar mereka. Sebenarnya, semua orang tahu bahwa hubungan antara Kincuan dan Silk Snow Toe Sunleaf tidak biasa. Namun, mereka semua merasa bahwa akan lebih baik jika mereka bisa berkumpul. Lagi pula, mereka semua tahu betapa kuatnya Kincuan. Belum lagi dia memiliki keterampilan memasak yang luar biasa. Kincuan tidak terlalu keberatan, tetapi Skorching Sun County dan Air Trifor County sama-sama tidak senang. Apalagi, mereka bahkan sudah berkumpul bersama. Ketika kedua belah pihak menyebut Kabupaten Jianglang, mereka tentu saja menyebut Kincuan. Kedua belah pihak adalah orang-orang yang cerdas, dan jelas bahwa mereka cocok. Dikatakan bahwa musuh dari musuh adalah seorang teman. Dengan demikian, Skorching Sun County dan Air Trifor County secara alami membentuk aliansi. Atau mungkin lebih akurat untuk mengatakan bahwa mereka sementara bekerja sama, terutama untuk menangani Kabupaten Jianglang. Kincuan telah melumpuhkan Anzitian, menyebabkan orang-orang di Kabupaten Air Trifor membencinya sampai ke tulang mereka. Kincuan telah mengutuk Skorching Sun County untuk pergi, menyebabkan orang-orang di Skorching Sun County berharap tidak lebih dari menguliti Kincuan hidup-hidup. Karena itu, kedua belah pihak telah sepakat bahwa mereka akan memberikan pukulan telak ke Kabupaten Jianglang di medan Perang Surga Selatan. Di masa lalu, semua orang selalu menyerah pada Kabupaten Jianglang. Lagi pula, Kabupaten Jianglang adalah lelucon, jadi selama kompetisi, mereka tidak terlalu berat. Nyatanya, mereka bahkan tidak merugikan Kabupaten Jianglang. Itu bukan karena kebaikan, melainkan penghinaan. Jika ada yang melukai Kabupaten Jianglang, mereka akan kehilangan banyak muka. Tapi kali ini, mereka merasa orang-orang di Kabupaten Jianglang terlalu bodoh. Jika mereka tidak memberi mereka pelajaran, mereka tidak akan tahu di mana mereka berdiri. Tanpa disadari, setengah bulan telah berlalu. Hanya ada dua hari lagi sampai kompetisi belajian, sendiri dari tujuh prefektur. Saat ini, Medan Perang Surga Selatan penuh dengan orang. Banyak orang datang dari jauh hanya untuk menonton kompetisi. Baru-baru ini, Kincuan telah melakukan tur ke seluruh Medan Perang Surga Selatan dengan Silk Snow Towsan Leaves, dan terkadang Sensan. Selama waktu ini, dia tidak mentraktir siapapun untuk makan. Silk Snow Towsan Leaves dan Kincuan berhubungan sangat baik, dan perasaan itu telah kembali. Namun, setiap malam adalah siksaan. Kincuan membual bahwa dia akan membuat Silk Snow Towsan Leaves berinisiatif untuk menanggalkan pakaiannya, tapi dia sangat tenang. Dia tidur nyenyak di pelukan Kincuan setiap malam. Kincuan sangat tertekan. Dia memiliki seorang wanita dalam pelukannya yang murni dan suci seperti peri. Meskipun memeluknya sangat memuaskan dan bangga, sangat sulit baginya untuk tertidur. Butuh waktu lama baginya untuk tertidur. Setiap kali dia melihat senyum pahit Kincuan, Silk Snow Towsan Leaves akan dengan nakal menggigit hidung atau pipi Kincuan, meringkuk di pelukannya, dan menggosok wajahnya yang tanpa celah ke dadanya. Dua hari berlalu dalam sekejap mata. Hari ini adalah hari kompetisi bela diri tujuh prefektur, jadi semua orang bangun lebih awal dan bergegas ke Medan Perang Surga Selatan. Para peserta memiliki tempat duduk masing-masing, dan setiap orang duduk bersebelahan. Beberapa meter di sebelah kanan mereka adalah Kabupaten Liang, dan beberapa meter di depan Kabupaten Liang adalah Kabupaten Air Triver.